Intro Santa Claus adalah suatu karakter yang sangat terkenal di dalam perayaan Christmas atau Natal di dalam agama Kristen Santa Claus merupakan karakter tokoh yang diambil dari tokoh Kristen terkenal yaitu Saint Nicholas yang merupakan seorang bijak Kristen dari Mira yang hidup pada abad keempat Masehi di bawah kerajaan Romawi beliau terkenal sebagai seorang yang pemurah hati dan gemar membantu orang di sekelilingnya setelah dia meninggal pada 6 Desember 343 Masehi kisah tentang kebaikannya itu tersebar di seluruh dunia Kristen dan namanya mulai ramai dibicarakan orang setiap tahun hari kematiannya itu senantiasa akan dirayakan oleh masyarakat Kistrin Barat dan juga Kristen Timur perayaan kematiannya itu dikenal sebagai Saint Nicholas Day yang dirayakan setiap 5 atau 6 Desember oleh Kristen Barat dan 19 Desember oleh Kristen Timur sejarah ketokohan Santa Claus mulai dikenali di Belanda dan dia dikenal dengan sebutan Sinterklas sehingga apabila pada perayaan Krismas atau Natal maka penokohan Santa Claus tidak dapat dipisahkan akan tetapi watak Santa Claus pada kisah awalnya tidak dikenali seperti yang kita tahu hari ini dengan pencitraan berjubah merah menaiki kuda terbang atau kereta rusa dan memberi hadiah hal ini merupakan citra yang ditambahkan kemudian perubahan karakter ini karena beberapa faktor karakter pemberi hadiah ke dalam kaos kaki John Peter merupakan penggagas dalam bukunya New York Historical Society merupakan individu penting dalam mempromosikan karakter Santa Claus memberi hadiah ke dalam kaos kaki anak-anak pada hari peringatan Saint Nicholas Day tahun 1810 Alexander Anderson yang merupakan kerapa dari John Peter itu telah melukis Santa Claus meletakkan hadiah ke dalam kaos kaki anak-anak yang tergantung di dinding hasil dari lukisan tersebut maka tersebarlah gambar Santa Claus memberi hadiah ke dalam kaos kaki pada film dan juga lukisan karakter menaiki kereta salju dan kuda terbang pada tahun 1882 ada orang menulis bernama Clement Moore menulis sebuah buku The Night Before Christmas dan di dalam buku tersebut dia menambahkan beberapa elemen kisah dongeng dari Jerman dan Norwegia dia menggambarkan Santa Claus adalah seorang dewa yang memiliki kelebihan yang istimewa dalam buku tersebut menambahkan beberapa konsep Santa Claus menaiki kereta salju yang ditarik oleh delapan ekor rosa terbang yang digunakan oleh Santa Claus untuk menghantar hadiah yang dimasukkan ke dalam kaos kaki anak-anak karakter memakai baju merah jubah Santa Claus yang berwarna merah disebut faktor keemasan produk permen sugarplum di Amerika Serikat pada tahun 1868 menambahkan karakter Santa Claus memakai baju merah kemudian citra Santa Claus memakai jubah warna merah merupakan hasil daripada promosi besar-besaran produk minuman Coca-Cola pada tahun 1931 yaitu berawal dari sebuah lukisan oleh Henderson Plown yang menggambarkan Santa Claus memakai baju merah seperti yang terkenal pada hari ini karakter Santa Claus pada hari ini dibayangi imajinasi oleh orang-orang tersebut dengan menambahkan karakter rosa terbang bersama kereta salju dan berpakaian serba merah itu terjadi secara bertahap sehingga dia menjadi karakter penting dalam perayaan Natal kini meskipun di Indonesia dapat dilihat dari cara promosi mereka mirip Santa Claus memakai topi, Santa Claus, dan tanduk rusa dan lain sebagainya merupakan adat tradisi agama Kristen dalam menyambut Natal walaupun dia bukan bentuk dari ajaran agama Kristen tetapi dia membentuk satu imaj dan khusus sebagai penganut agama Kristen saat perayaan Natal sampai hari ini selamat menikmati selamat menikmati